Aku juga kagum karena 25 tahun Ocha ini tidak saja dilihat dari lagu-lagunya, konsistensi perjalanan karirnya. Correct me if I'm wrong, lu tuh kalau nggak salah satu-satu penyanyi yang dikasih gelar Dato' Sri kan? Iya, betul di Malaysia. Kayaknya sepanjang sejarah industri musik atau seniman di Indonesia, cuman aku yang dikasih gelar Dato' Sri dari kerajaan Pahang. Wow, kok bisa sih, Cak? Itu dia. Memang aku kan rezekinya tuh di situ, percintaannya nggak rezekinya. Gue tau sekarang kenapa gue nggak bisa tidur. Memang ini kayaknya lagi bucin. Bucin yang nggak kesampaian ya. Itu bisa banget sih. Itu yang bikin lagu-lagu aku juga hot terus nih kayak perasaan bucin itu. Tapi itu dia balik-balik. Jadi gue denger ngefans ya karena... Karena satu kerajaan itu emang ngefans sama aku. Jadi itu pun nggak lama. Aku tuh berkenalan, nih lucu. Aku nggak pernah ngeliat berteman atau berkenalan dengan orang, tapi harus tahu dia siapa, status sosialnya dia apa. Karena buat aku hari ini bisa jadi dia di atas, besok bisa di bawah, atau yang di bawah jadi di atas, itu mungkin banget terjadi dalam hidup kan. Aku berkenalan dengan anaknya Raja Pahang. Itu mungkin sekitar di tahun 2000 kali. Udah lama banget, Mbak. 22 tahun yang lalu. 22, iya. Nah, aku ketemu sama namanya Tengku Muda Pahang, itu tuh acanya juga masih kuliah, terus udah gitu. Cuma aku kan nggak tahu ya Raja-Raja tuh apa, kan kita nggak familiar kan. Jadi aku cuma pas aku ketemu anaknya, dikenalin sama teman-teman aku, terus udah gitu ngobrol, main, dan berlanjut sampai akhirnya kita main ter... Maksudnya kayak berkawar lah. Jadi kayak keluarga deket gitu. Sampai aku dikenalin sama kakaknya, sama adeknya, terus sama istrinya, keluarganya gitu. Jadi bener-bener pure persahabatan tanpa aku tahu kalau dia itu anak Raja. Saat itu. Serius? Serius? Aku tuh se-on itu, Mbak. Kalau soal itu. Sampai akhirnya aku diajakin buat, karena aku manggilnya juga dulu Bang, gitu. Bangman, gitu. Rahman namanya, jadi Bangman aku manggilnya. Terus, Oce, mau nggak ke kampung aku, dia bilang gitu, di Malaysia nyanyi. Pas nyampe ke sana, semua cium tangan, semua kayak ampun, Tuhan gue gitu-gitu. Kenapa ya, aneh banget gitu teman gue tuh kaya banget atau gimana, gitu kan. Dan tetap nggak nge? Nggak nge dong, si Oon ini. Akhirnya pas di situ baru dikasih tahu bahwa dia tuh anak Raja, gitu. Itu 20 tahun yang lalu, bareng-barengan segala macam. Jadi akhirnya kenalkan sama keluarganya semua, sayang banget sama aku. Terus kita pernah juga kayak naik haji bareng-bareng, gitu. Udah, di tahun berapa ya? Di tahun, saya lupa deh, sebelum aku ulang tahun ke-40 deh pokoknya. Aku dikasih gelar Dato, gitu. Dato dari Raja Pahang. Kemudian pas aku ulang tahun ke-40, kalau nggak salah aku dinaikkan lagi, Dato Sri, gitu. Jadi cuma aku lah mungkin di Indonesia yang punya gelar Dato Sri sebagai industri musik ya, entertainment. Makanya lucu ya? Duh, aku nggak kepikiran. Lu bikin dong berarti di konser lu, 25 tahun, 25 tahun, 25 shining years of Dato Sri Rosa. Kalau di Malaysia, itu memang wajib. Jadi aku harus wajib menempelkan title. Di Singapura pun demikian, di Brunei pun demikian. Tapi tidak dong di Indonesia, aku masih jadi Rosa, Oca, gitu. Dato Sri Oca. Iya, aku dulu waktu pas diawal-awal dikasih gelaran aja dipanggil Dato, Dato, gitu. Nggak nengok gue. Lupa. Lupa gue. Eh, dipanggil, dipanggil. Oh, iya, gitu. Wow, keren, 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 Cak. Dan itu lu bener-bener nggak tahu bahwa lu ternyata berkawan sama keluarga raja, ya? Nggak tahu. Emang aku tuh gitu, Mbak. Coba kita waktu itu ketemu William, gitu ya. Iya, mungkin paling aku pikir ya, bule mana nih, gitu. Kayak turis mana, gitu. Atau siapa, gitu kan. Siapa tahu lu bisa menggantikan Kate Middleton. Boleh, Cak. Tapi dia cantik banget sih, Mbak. Mbak, ini nggak bakal terlintas mau naksir anak sumedang. Eh, siapa tahu? Dia belum tahu. Kualitas anak sumedang. Yuk, dia coba dulu tahu. Coba dulu tahu sumedangnya.